Apa mungkin kamu ragu karena kebukan yang kamu mahu Apa mungkin kamu ragu karena ku sulit pahamimu Apa mungkin kamu ragu hingga terus sakitiku Maafilah aku pergi Ini Zybran ya, Zybran, Zybran Prasetyo yang Oh iya, benar Kurangan dong Ini yang suaranya berat itu bukan Oh iya benar yang suaranya, aku ngikutin juga Ariel tuh iya selalu cetar ya dia Walaupun gak diapa-apain juga Karismanya Karismanya gede Dia waktu untuk nge-mentoring juga Dia ngajarin teknik bernafas juga sih sebenernya Karismanya suaranya tebel berat Boleh dikerasin gak? Uh Karismanya bulet dan Dalem banget ya Iya Udah mulai naik ya Mulai naik Suaranya emang dalam banget ya Emang itu ciri X Factor ini ya Iya karakter suaranya berat gitu Wah Wah Wih merinding sih Merinding sih Wah Keren Keren Aku merinding dong Iya kan Kita yang nonton aja merinding Apalagi kalo kita di studio nya Bayangin kan Kan beda kan Ininya Suaranya segala macam Vibenya juga beda Vibenya juga beda Dia pake rasa juga sih Karena teknik paling tinggi Apa Nyanyi itu memang rasa Rasa Wuuu Turan 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 Marisa Apriliana Wuuu Wih dikasih wing kita Hah Dikasih wing tadi VT nya Oh iya Kedip Satu mata Dia cocok banget kalo jazz mungkin ya Lagu-lagu jazz gitu Hmm We'll see We'll see Dia punya karakter kayaknya nada tinggi juga oke sih Soal dari VT nya ya Wow Very unik ya Konsepnya kayak beda gitu gak sih Dari awal lagi kayak udah bercerita gitu Wah Oh my God Runs aku suka banget karakternya bunga-bunga gitu ya latarnya terus bajunya pink apa sih namanya shocking pink gitu ya aku suka banget karakternya enak sih suaranya falsenya enak banget aduh kayak mau nangis gitu ya terharu iya i love you i love you i love you nah bisa jadi ini pengantinya salah satu yang mengundurkan diri ya nar ya ini febrianti gimana nar menurutmu pemilihan lagunya cocok gak sama suara? bikin kita tuh puterbawa progressnya naik banget mungkin memang dia tipe orang yang mau belajar terus tapi emang harus belajar terus terus apalagi di X-Factor ini tuh eh menurutku X-Factor ini malah jadi kayak ajang untuk kita belajar gitu bener banget gak cuma kompetisi biasa kita dilatih untuk ini untuk itu banyak hal, banyak pengalaman yang kita belajar disitu yang enak bisa mudah-mudahan dia bisa terus lanjut ke bopak selanjutnya dan kita tampilin yang lebih baik lagi makanya jangan lupa upload tuh circle of faith circle of faith dia bakal bawain lagu love never felt so good sama ada lagunya love never felt so good iya ini ada berapa cewek? 3 cewek? 2 cowok cowok dan mereka bener-bener diverse banget ya maksudnya bisa dilihat dari segi penampilan dan suaranya juga pastinya mereka punya siri khasnya masing-masing aku gak tau ya guys ini sama kayak season sebelumnya atau enggak tapi buat temen-temen yang gak tau Korea tuh sebenernya dibuat dadakan kalau season kita terutama ya kayaknya sama aja deh soalnya mereka tuh schedule-nya padet betul-betul nah kalau sepengalaman kita koreo itu hamin satu jadi banyak mereka bisa nyiapin koreo kayak gitu dan lumayan kompak bisa dibilang ya tadi itu termasuk kompak sih malah itu effort itu effort banget mereka keren apalagi mereka harus kontrol suaranya juga pada zaman kita hamin satu ya bener hamin satu iya kalau ada koreo tuh kita hamin satu jadi kita harus ngapalin lagu dan ngapalin koreo juga apalagi mereka grup pecah suara betul pecah suaranya itu yang sisa pecah suara dan menyatukan 5 kepala karakter iya karakter 5 kepala hai ini asik banget sih suaranya enak Rnb banget aku suka banget sih soalnya aku aku bener-bener suka genre Rnb oh gitu ya dan ini ini enak banget sih iya 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 mereka bisa saling lengkapi sih aku bilang mereka suaranya gak ada yang ordinary mereka bener-bener bagus satu-satu dan digabungin jadi satu dari looknya aja udah X banget ya maksudnya udah ada faktor X banget iya bener untuk umur 15 tahun dia sangat-sangat wow iya 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 dia bisa ngebawa panggungnya dia remind me of oh Olivia Rodrigo iya 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 lantang tau ya suaranya tuh nampol gitu powernya gede banget iya 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 si umur 15 tahun paling muda di aspector season 64 heee menurutku ya dia masih umur segitu dia udah pede banget lihat deh wow dia bisa interact sama kamera itu keren banget sih iya 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 ini loh yang nyanyi zaman dulu tuh apa ya Keisha tau nggak Keisha yang nyanyi lagu apa Tik Tok ya sama sih baru galak live show satu aja udah keren banget apalagi semuanya gitu semua panggung Iya maksudnya deh tadi kan ada yang on the sun sebelumnya cuma di sini aja kan dia bener-bener jalan ke sini ke sini ke sini dia interact sama kameranya dan dia butuh nafas yang cukup stabil masalahnya kan itu kan Iya tapi dia bisa ngatur nafasnya dengan stabil dan bagus Iya dan bisa jalan-jalan gitu aku kalau jadi jurinya ya aku kayaknya standing ovation sih keren banget keren ini harus gini bener kan Kak Umi Oke buat X-fellas kalian harus tonton terus X-factor kalian masih bisa nonton di RCTI diulang lagi kan jadinya Oke jadi sampai jumpa di acara reaction selanjutnya bye-bye dua tiga tiga tiga爆